Baik itu personik Korem, kemudian personik Pondim 16.04, kemudian juga dari POM. Si orang Raja malam ini fokusnya ke apa aja? Ya mau malam sebelumnya dapat kami jelaskan bahwa malam ini sebetulnya bukan pelaksanaan Raja. Tetapi kita pelaksanaan tetap patroli gabungan. Tadi saya jelaskan dulu sedikit, tadi gabungan dari baik itu personik Korem, kemudian personik Pondim 16.04, kemudian juga dari POM, kemudian juga dari BPPD, selanjutnya juga dari Satpol PP, Kota Kupang. Untuk patroli malam ini dipokuskan terhadap kegiatan atau aktivitas masyarakat yang berkumpul, di mana dalam situasi sekarang terus kita memberikan himbawan terkait dengan protokol pencegahan daripada COVID-19, himbawan kepada masyarakat untuk tidak melakukan aktivitas berkumpul, makanya kita terus melakukan memberikan himbawan kepada masyarakat. Sebenarnya tadi laksanaan patroli gabungan, mana personik yang dilibatkan kurang lebih 100 personik. Pak Kapolis, kita lihat tadi masih banyak warga yang belum sepenuhnya mematuhi himbawan atau umat Kapolim maupun registripsi oleh Presiden untuk tetap seihitum atau tetap berada dalam rumah. Apa yang akan dilakukan aparat kepolisian untuk tetap menjaga itu, sehingga masyarakat bisa patuh dan untuk penjagaan COVID-19? Dapat kami jelaskan di sini, bahwa melihat situasi masyarakat tadi, sebetulnya itu masih kami nilai. Di batas wajar, di mana tadi kami perhatikan kegiatan masyarakat ini belum berkumpul, tetapi masih beraktifitas, baik itu ada yang membeli kebutuhan untuk rumah tangga ataupun membeli makan pada saat malam hari. Untuk yang kami berikan, kami tetap memberikan himbawan kepada masyarakat. Itu yang batasan yang dapat kami lakukan saat ini. Akan tetapi apabila masih ada yang memaksakan tetap berkumpul dan juga banyak melakukan aktivitas, tetap sesuai dengan perintah maupun maklumat yang ada, kita akan bubarkan. Dan apabila perlu, kita akan melakukan penindakan. Terima kasih.